Anies berharap kepala desa tetap netral setelah dipanggil Jokowi. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi Presiden Jokowi Dodo yang memanggil perwakilan kepala desa. Ia berharap kepala desa tetap menjaga netralitas setelah diundang ke Istana Negara. Yang penting jaga netralitas sekarang warga desanya tahu kok ini haknya orang-orang dewasa, yang tidak perlu diintervensi, perlu dihormati, jaga netralitas, kata Anies di kota Yogyakarta, Minggu, tanggal 31 Desember tahun 2023. Sementara itu dikutip dari Kompas TV, Aliansi Kepala Desa Lintas Asosiasi menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat tanggal 29 Desember tahun 2023 untuk membahas perkembangan revisi Undang-Undang UU Desa. Kami bertemu dengan Presiden Jokowi, kaitannya membahas revisi Undang-Undang Desa, Nomor 6 Tahun 2014, kata Sekretaris Jenderal Sekjen DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, Pap Desi, Sentot Rudi Prastiono, di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat. Sentot mengaku ingin bertanya langsung kepada Presiden terkait revisi UU Desa. Kami ingin menanyakan kepada beliau langsung bagaimana perkembangan terkait revisi Undang-Undang tersebut, sambungnya. Ia mengatakan, ada sejumlah asosiasi lain yang hadir dalam pertemuan tersebut, selain Pap Desi, di antaranya Asosiasi Kepala Desa AKD, Sejawa Timur dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Ap Desi. Menurut Sentot, Jokowi menyampaikan bahwa revisi UU Desa sudah berada di Parlemen. Ia pun berharap, revisi UU Desa tersebut bisa segera disahkan usai masa reses berakhir. Aspirasinya segera disahkan, kan sudah dibahas di balek badan legislasi DPR, dan di pemerintah sudah dibahas, surat dari Presiden juga sudah keluar, ujarnya, dilansir dari antara. Ia menegaskan, dalam pertemuan para Kepala Desa Lintas Asosiasi tersebut, Sentot dan Rombongan mengaku sama sekali tidak membicarakan soal politik dengan Jokowi.